Baik Buya, pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Buya pencerahannya, izin bertanya dan bercerita Jadi berapa hari yang lalu Saya ingin sholat fardu dengan beberapa jamaah Semuanya perempuan sekitar 3 orang Lalu saya menyuruh salah satu jamaah untuk menjadi imam Tetapi jamaah itu menolak Dia berkata, dia takut jadi imam karena tidak sanggup menanggung dosa-dosa makmum Pertanyaannya apakah benar imam akan menanggung dosa-dosa makmum? Karena saya juga jadi minder Buya Mempercerahannya Buya, terima kasih Masya Allah, itu omongan dari mana? Dosanya orang tidak ditanggung orang lain, tidak ada Dosamu tanggung sendiri Masa dosa makmum ditanggung imam? Tidak ada yang jadi imam nanti Makmum punya dosa yang urusannya dengan Allah Ngapain ditanggung imam? Tidak ada itu semuanya Tidak ada dosa makmum ditanggung sama imam Dosa masing-masing, urusan masing-masing Wah ini kacau, tidak ada yang menjadi imam Karena umong imam ini jamaahnya brandel semuanya Saya nanggung rosanya, tidak ada itu semuanya Jadi jangan dengan, memang ada keyakinan-keyakinan semacam itu Tidak dibenarkan itu Ada pun masalah, biasanya adalah pembicaraan Masalah surat al-fatihah Kalau dia menemukan rukunya imam Masalkan dia sempat rukuh, tidak usah baca fatihah Maka dia anggap sah Bahasanya sederhana, karena sudah dicukupi sama imam tadi Misalnya, itu ada bahasa itu, tanggung-tanggung itu Tidak ada tanggung-tanggung itu Sehingga bacaan-bacaan pun juga tanggung sendiri Kita punya kewajiban membaca Bacaan-bacaan wajib, tidak ada di tanggung imam itu Kalau membaca fatihah, membaca fatihah Baca tasawud, wajib baca tasawud Tidak ada, oh tasawud saya ditanggung imam tidak? Dalam antara syafi, tidak ada Dosa, apalagi dosa Dosa tidak ada di tanggung-tanggung Jadi tidak ada ya Jadi imam saja, bismillah suruh yang lain jadi imam Dan yang paling diutamakan kalau jadi imam adalah Yang punya kelebihan dari bacaannya, pemahamannya Dan juga kesolehannya, diutamakan Kalau tidak, ya siapa saja jadi imam Daripada solat tidak berjamaah Wallahu'alam bisawab